Intro Berita perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven akibat dugaan perselingkuhan langsung menjadi viral di media sosial. Publik dibuat heboh dan penasaran dengan sosok teman dekat yang disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Berbagai spekulasi bermunculan mulai dari identitas teman dekat tersebut hingga motif dibalik perselingkuhan. Namun sahabat Paula, Victoria berusaha meredam spekulasi publik dengan membantah tegas tuduhan yang dialamatkan kepada Paula. Victoria meminta agar publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan memberikan ruang bagi Paula untuk menjelaskan semuanya. Victoria dengan tegas membela Paula Verhoeven dari tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan oleh Baim Wong. Ia meyakini bahwa karakter Paula yang religius dan sangat menyayangi keluarga tidak mungkin membuatnya melakukan hal tersebut. Bahkan Victoria mengungkapkan bahwa sebelum Baim mengumumkan perceraian secara terbuka, ia sempat berkomunikasi dengan Baim. Dan pada saat itu suasana hati Baim tampak tidak seperti seseorang yang tengah menghadapi masalah yang berat. Victoria yang sangat mengenal kepribadian Paula merasa sangat terkejut dengan tuduhan Baim. Menurutnya, karakter Paula yang selalu mengutamakan keluarga sangat bertentangan dengan tuduhan tersebut. Sebagai informasi, Baim Wong resmi menggugat cerai Paula Verhoeven dan meminta hak asuh anak. Sidang perdana mereka akan digelar pada 23 Oktober mendatang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!